Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua adik-adik dimana saja berada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat hasil pengumuman BPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome lalu seperti biasa kita masukkan link BPDB sulsel.epanrita.net lalu klik login nah nanti kita dibawa ke halaman depan selamat datang di BPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian kita mengetuk ada garis garis tiga bersusun dalam kotak di sudut kanan atas di sini hingga muncul jendela baru ada home ketentuan persyaratan jenjang cek data tentu kita ketuk tanda panah ke bawah di bagian pengumuman pengumuman lalu kita memilih atau mengetuk jalur pendidikan yang sudah kita lakukan nah tentu kita pilih yang mendaftar sonasi ini sudah ada pengumuman sementara untuk SMA sonasi kita pilih kita ketuk kemudian geser ke bawah nah disini ada rangking sementara penerimaan SMA provinsi cari berdasarkan sekolah adik-adik sudah memilih tiga sekolah pada saat pendaftaran online kita ketuk saja tanda panah di bagian kanan disini sudah ada pilihan sekolah ya misalnya kita memiliki pilihan sekolah yang kita sudah lakukan pendaftaran yang kita sudah daftar misalnya SMA 16 Makassar ya kemudian saya pilih 6 Makassar nah kemudian setelah itu terbuka kita sorot ke bawah hasil pencerian berdasarkan sekolah SMA 16 Makassar totalnya itu 273 nah disini sudah ada nama siswa nomor ujian dan nama siswa adik-adik ini bisa di cek disini apakah terdapat nama adik-adik disini apabila sudah terdapat itu sudah dinyatakan lulus cara melihatnya ini halaman 1 ini halaman 2 atau boleh juga kita mengaturnya disini dengan mengetik nomor ujian kita atau nama lengkap disini dan boleh juga supaya terlihat semua nah ini kita boleh tampil 25 atau tampil semua seperti ini nah dengan mudahnya semua nama siswa disini hingga 200 lebih ini akan tampil disini nah apabila adik-adik tidak menemukan nama di SMA nama kasar sebagai sekolah pilihan pertama maka adik-adik boleh pindah ke sekolah pilihan kedua misalnya SMA 17 Makassar ini nah ini kita nantikan saat login nah ini hasil pencarian untuk SMA 13 Makassar ada 169 data ini masih ranking sementara adik-adik ini saya tampilkan hanya sebagai contoh dan untuk sekolah yang lain nanti tanggal 29 pengumumannya adik-adik boleh melakukan atau boleh masuk di bagian pengumuman ini mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu adik-adik semoga sukses dan selamat dan semoga berhasil di sekolah tujuan adik-adik semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh